YouTube di setting ya. Oke, udah live. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan nama aku Putri. Nah, aku product managernya digital marketing di Revoyu. Nah, malam ini aku akan jadi moderator untuk sesi kita yang sangat menarik. Pastinya karena emang setiap sesi-sesi di Revoyu itu menarik setiap minggu gitu ya. Nah, malam ini enggak kalah menarik juga dari materi yang menarik-menarik lainnya teman-teman. Jadi, malam ini itu kita adalah sesinya content marketing. Nah, content marketingnya tema kita malam ini adalah best practice in data-driven content marketing. Nah, dan kita juga malam ini guest speaker-nya juga spesial yaitu Kak Aldo Venanosa. Kak Aldo ini adalah senior content marketing di iPrice. Nah, iPrice itu semacam website agregator ketika agregator gitu untuk harga, perbandingan harga gitu ya. Nanti Kak Aldo bisa jelasin lebih komprehensif gitu kan di iPrice di mana. Nah, teman-teman malam ini mengenai content data-driven kita akan ngebahasnya ada beberapa topik nih. Nah, nanti Kak Aldo akan ngebahas apa sih content marketing data-driven itu. Terus, kenapa ya kalau misalnya kita punya perusahaan, kita punya company, kita punya bisnis, kenapa sih kita harus punya content marketing yang data-driven. Nah, ketika kita udah tahu dia itu apa gitu kan, kemudian kenapa. Nah, nanti Kak Aldo akan jelasin gimana caranya teman-teman itu nge-develop content marketing yang data-driven. Nah, plus guys ini kalian harus pay attention banget. Nah, setelah itu Kak Aldo akan share konten-konten ya. Ya, Kak Aldo ya yang udah pernah Kak Aldo buat selama Kak Aldo itu di iPrice. dan kalian pasti akan ngeliat, wow, bisa ya dibuat seperti ini kontennya akan mind-blowing sih. Nah, sebagai informasi teman-teman, dulu itu Kak Aldo udah pernah kita undang juga di Revoyu dan materinya Kak Aldo itu sangat oke banget mengenai konten marketing data-driven dan stay tune guys untuk malam ini. Nah, tanpa panjang lebar dan tanpa nunggu lama-lama agar teman-teman terobatin nih penasarannya, aku persilahin nih Kak Aldo untuk ambil panggungnya, Kak. Ayo Kak Aldo, silakan Kak Aldo. Halo, terima kasih Putri buat sesi perkenalannya. Aku mulai share screen aja kali ya. Siap, boleh Kak. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Terima kasih udah ngasih kesempatan berbicara di sesi expert sharing serisnya Revoyu malam ini. Pertama-tama sedikit tentang aku, nama aku Aldo Venosa. Aku tuh lulusan dari jurnalistik UNPAD, Bandung. Setelah aku kuliah, aku berkecimpung di dunia kewartawanan. Sebelumnya aku ada di Kompas dan ada di Media Indonesia sebagai wartawan cetak. Habis itu aku baru terjun ke dunia SEO tahun 2017, yaitu di iPrice. Di iPrice ini, aku jadi SEO konten writer. Lama-lama aku nge-develop karir aku ke bidang digital marketing. Spesifically di konten marketing yang ngulik bagian konten strategis. Jadi, kesini-kesininya aku ngebantu teman-teman di tim buat nge-produce konten yang berguna buat strategi SEO link building. Jadi, buat teman-teman yang udah tahu kayak gimana link building strategi itu, nah, salah satu ujung tombak kita di iPrice itu adalah nge-produce konten yang bisa ngasih backlink ke kita biar domain authority si iPrice-nya semakin kuat gitu. Jadi, ketika dia berkompetisi di Google Search atau di Search Engine, dia bisa lah ada di bagian atas gitu-gitu. Jadi, itu sih sedikit tentang aku, Aldo. Nah, kali ini salah satu yang jadi pekerjaan utama aku itu di konten marketing adalah bikin data-driven content yang sebenarnya udah cukup kita kerjain bareng-bareng sama teman-teman di konten marketing. Jadi, bukan aku doang yang ngerjain jadi kayak teamwork gitu di konten marketing kita ngerjain di-driven content gitu. Tapi, di malam ini aku mau ngasih tahu lebih banyak sih tentang nge-share apa sih tentang suluk-buluk data-driven content ini. Jadi, di sini kalau di table of contents-nya, kalian bisa lihat kita nanti bakal mulai dari ngasih tahu apa nih sebenarnya data-driven content itu sih. Terus, kenapa data-driven content itu penting. Terus, gimana sih caranya buat nge-develop data-driven content yang biasa kita lakuin di iPrice gitu. Yang terakhir, kita bakal ada suruh-suruh dikit buat ngasih lihat example sama ngasih lihat beberapa hasil dari konten yang udah kita lakuin based on data. Di sana nanti kita juga bakal coba lebih interaktif tebak-tebakan gitu kayak ini kontennya, datanya basisnya dari mana ya gitu. Oke, ready teman-teman? Ayo guys, kalian boleh komen di chatbox nih, ready nggak? Wow, pada ready nih Kak. Oke, so ya. Ya, apaan juga. Awalnya kita mulai dulu apa sih itu data-driven content gitu kan. Jadi, salah satu yang bisa jadi patokan mungkin dari konten-konten yang mau aku lihatin yang sekarang ini. Mungkin kalian pernah ngeliat konten-konten kayak gini atau yang similar konsepnya kayak gini. Ini konten pertama. Ini konten kedua. Dan ini konten ketiga. Nah, dari tiga konten ini ada beberapa similarity yang bakal ngefokusin definisi apa sih itu data-driven content. Menurut kalian, apa yang terlihat similar di sana? Ayo guys, kalian boleh komen di chatbox nih. Nah, beberapa mungkin udah ada yang tahu ya, tapi seenggaknya dari tiga konten itu ada similarity dalam aspek answering questions. Jadi, konten-konten itu ngejawab pertanyaan tentang ini topik ini, pertanyaannya kayak gini, jawabannya kayak apa. Terus, dia ada analisis. Dan yang terakhir, dia ngasih lihat knowledge yang lumayan insightful atau yang bisa jadi pedoman patokan buat pembacanya. Jadi, dari tiga konten ini kalian bisa lihat oh, dari pertanyaan tentang kapan sih kita bakal balik ke situasi normal pasca COVID-19. Jadi, based on vaccine rates yang ada sekarang itu diprediksi bakal 7 tahun. Terus, ada juga studi tentang K-pop fans yang ngeluarin duit berapa banyak sih. Jadi, dari studi itu kita tahu ada berapa banyak nominal angka yang dikeluarin sama pecinta-pecinta K-pop buat beli merchandise atau nonton konser gitu-gitu. Terus, yang terakhir juga Jeff Bezos. Kita punya informasi tentang kalau ternyata si Jeff Bezos udah punya kekayaan yang melebihi sebagian dari orang Amerika. jadi, ada tambahan knowledge di sana. Jadi, kurang lebih kayak gitu sih tentang data-driven content which is a story yang berasal dari analisis yang berpatok dari fakta dan statistik. Jadi, kurang lebih kayak gitu lah simpel ya tentang data-driven content. Yang kedua, kenapa kita harus ngelakuin konten-konten kayak gini gitu. Kenapa enggak konten yang directly ngasih tahu tentang informasi. Kenapa harus kita pakai analisis, kenapa kita harus ada aspek yang insightful gitu-gitu kan. Jawabannya simpel sih. Sebenarnya, agar customer atau pembaca atau audience kalian bisa langsung ngerasain, oh, ada impact-nya nih, ada value, ada unique knowledge yang langsung didapat sama mereka, langsung dirasain sama mereka. Jadi, kayak ketika mereka masuk ke industri digital marketing, terus mereka memakai review sebagai platform buat mengenal industri digital marketing dan review ngasih konten-konten yang berbasis data, mereka jadi lebih paham, oh, ternyata dunia digital marketing itu based on data kayak gini ya. Jadi, mereka ada unique knowledge yang mereka dapetin di konten berbasis data itu. Jadi, karena itulah adanya data-driven content bisa meningkatin engagement juga dari si company dan dari customer. Nah, buat si data-driven content yang bagus, ada tiga metrik nih. kalau berdasarkan aktivitas yang aku dan teman-teman lakuin di content marketing. Content marketing AI price khususnya. Pertama tuh, elemen dari brand atau elemen dari company yang kita usung. Jadi, kita harus tahu cukup dalam kayak gimana sih elemen-elemen brand yang kita mau eksplor, gitu. Terus, dengan tahu gimana elemen dari brand ini, kita jadi lebih gampang nanti buat ngedetermin mana nih data yang bisa benar-benar relatable buat nge-support informasi ketika kalian bikin data-driven content. yang kedua, itu adalah new certainty element. Jadi, ketika kalian punya topik atau kalian punya plan buat bikin data-driven content, kalian juga harus punya pemahaman tentang new certainty element. Karena biasanya kalau kita nge-inject new certainty element ke dalam content kita, target audience kita bakal lebih ke attract, gitu. Karena hal-hal yang ada di dalam new certainty element itu biasanya terkait banget sama yang dibutuhin oleh si audience kita, gitu. Jadi, kamu udah tahu si brand kamu kayak gimana elemennya, terus kamu juga bisa masukin new certainty element, itu udah jadi modal yang cukup kuat buat membuat data-driven content. terus yang terakhir itu adalah data credibility. Nah, si data credibility ini adalah aspek yang paling penting sih, karena kita mau bikin konten berbasis data, jadi otomatis kita juga harus memastikan kredibilitas datanya. Dan kalau si datanya kurang kredibel, itu bakal mempengaruhi ke proses kita nge-analisis, terus nanti juga hasil atau insight yang kita provide di dalam konten kita nggak akurat, gitu. Jadi, data credibility ini cukup crucial buat kita masukin ke dalam data-driven content. Terus, ini aku kasih lihat tentang brand elemen yang ada di I-Price. Jadi, sebelum-sebelumnya, aku dan teman-teman nge-breakdown dan kita kumpul, kita diskusi, kita map out ini I-Price, apa ya brand elemen yang bisa di-explore, gitu. Jadi, di sini kalian bisa lihat ada enam major brand elemen yang berkaitan langsung sama I-Price, yaitu online shopping, e-commerce company, teknologi, startup company, digital economy, consumer products. Nah, nggak cuma sebatas itu kedalamannya. Kalian juga tetap bisa explore lebih jauh dari masing-masing brand elemen itu. Let's say consumer product. Karena kita tahu di I-Price adalah agregator e-commerce, otomatis ada produk-produk yang ditampilin juga. Kita punya katalog. Jadi, produknya pasti ada kategori-kategori produk. Dari sana kita bisa berkedalam lagi. Ada produk teknologi, ada produk fashion, ada produk beauty, dan lain-lain. Di sana kita bisa perdalam lagi di teknologi apa ya kelanjutan dari brand elemennya. ada smartphone, laptop, kamera. Hal yang sama juga bisa terjadi ke fashion, ke beauty, gitu-gitu. Jadi, misalnya di fashion, ada brand, fashion brand, ada sepatu, ada et cetera, et cetera. Dan itu sih cara kita nge-map out brand elemen yang dari company kita. Bisa nanti misalnya kalau kamu di bidang lain nggak di industri e-commerce, mungkin kamu di industri apa ya, mungkin di sepak bola, gitu. Kamu mau nge-explore brand elemen sepak bola, bisa aja. Kamu breakdown dulu sepak bola itu. Payung besarnya ada apa aja ya? Oh, ada klub, ada stadion, ada continental, ada tim nasionalnya, ada gaji, ada manajemen, sponsor, segala macam. Nanti dari sana perlahan-lahan di-breakdown ke elemen yang lebih kecil. Jadi, semakin dalam kita mengetahui elemennya, semakin gampang kita ngelihat mana nih elemen yang paling potensial buat kita jadiin konten dan mana data yang paling masuk sama elemen brand yang kita pilih. Kaldo, jadi kalau elemen yang ini tadi, misalnya ini kan tadi contohnya iFrize yang gede kalau kita punya bisnis baru kita tetap butuh map seperti ini atau enggak ya kak? Maksudnya misalnya bisnis kita itu enggak banyak yang kita lakuin. Apakah data-driven ini juga relevan buat bisnis kita kak? bisa kita enggak terbatas ke skala atau ukuran bisnisnya sih ke bisnis kecil pun kita bisa misalnya kita bisnis kecil tentang usaha catering gitu jadi kita mau bikin website tentang apa bisnis catering nah kita breakdown kita map out di catering ini topik-topik apa aja yang related sama apa yang otomatis ada makanan payung besarnya terus ada menu terus ada harga terus ada misalnya makanan-makanan daerah gitu jadi kayak makin jauh apa semua industri atau semua bisnis besar atau kecil bakal ada breakdown elemennya asal kita tau kayak apa sih apa si elemennya gitu jadi kayak kita tau topik apa nih yang mau kita fokusin jadi enggak ter apa enggak enggak tertuju ke besaran kayak eye press gini jadi misalnya eye press ini kan ada 1, 2, 3, 4 layer gitu mungkin karena bisnisnya masih kecil layer-nya hanya terbatas ke 1 atau 2 layer map out elemen gitu tapi intinya kita mau size-nya gimana pun tetap butuh map out ini ya kak gitu ya karena fungsi map out elemen ini ya itu tadi mempermudah kita buat ngeliat mana nih si elemen yang paling potensial buat kita jadiin bagian data-driven content oke sip kak terus tadi adalah brand elemen nah yang ini adalah newsworthy elemen nah kenapa kita beranggapan kalau newsworthy elemen ini penting pertama karena newsworthy elemen ini mengakomodir semua by default mengakomodir semua yang dibutuhin oleh si audiens gitu biasanya di dunia jurnalistik newsworthy elemen ini jadi patokan paling utama buat nge-major atau nge-define informasi ini bermanfaat atau enggak buat orang banyak gitu nah karena kita juga pengen nge- apa nge-collect attention dari si audiens kita juga makanya menggunakan newsworthy elemen disini ada 6 poin newsworthy elemen tapi enggak serta-merta satu konten semua newsworthy elemen itu kita masukin jadi kita biasanya hanya memilih newsworthy elemen yang paling kuat di satu konten itu misalnya salah satunya contoh seperti konten misalnya kita lagi di bulan Maret nih ada event Women's Day gitu kita pengen bikin konten tentang Women's Day yang bakal harapannya adalah bakal nge-improve bagaimana diversity di antara perusahaan-perusahaan e-commerce gitu jadi antara cowok dan ceweknya lebih balance gitu nah di bagian newsworthy elemen ini mungkin kita masukin bagian yang human interest karena kita disana punya purpose yaitu kita pengen ngebangun diskusi tentang sesuatu yang saat ini sebenarnya penting gitu buat di raise gitu jadi kayak gitulah kita memilih newsworthy elements di dalam content kita kalau ada pertanyaan gak apa-apa silahkan langsung dijawab silahkan langsung di share aja di masing-masing slide yang aku lagi explain ini bener teman-teman jangan lupa di slide-o ya linknya ada di chatbox guys silahkan ayo kak boleh lanjut kak oke yang terakhir di matrix data driven content yang bagus itu adalah data credibility gimana cara kita nge-define data credibility ada empat point pertama adalah authority yang kedua adalah bias currency dan care taken jadi authority ini lebih ke gimana gimana kita ngeliat si sumber itu otoritatif atau enggak mereka punya credential yang tinggi apa enggak nah disana kita major oh ternyata backgroundnya cukup terpercaya terus data-datanya juga cukup otoritatif oke kita ambil data disana karena termasuk credible terus kita lihat lagi di sumber yang lain oh ini agak bias nih karena informasinya hanya nge-refleksiin salah satu personal view saja gitu atau ini cukup riskan nih buat dijadikan sumber karena enggak balance informasinya gitu jadi dari sana kita bisa nge-milah-milah dan kalau currency itu kita bisa nge-check ini update apa enggak si source-nya misalnya kita pengen tahu dong di tahun 2021 ini ada berapa banyak nih penduduk Indonesia gitu nah jawaban yang pengen kita dapat adalah jawaban paling update kan ketika ada orang ngasih eh ini ada nih informasinya tapi tahun 90 itu enggak ralvan lagi sama kita karena kita pengen tahu informasi yang paling ralvan tentang penduduk Indonesia di tahun 2021 nah di sana currency sebagai consideration terus care taken di sana kita melihat juga nge-identify oh ini website ini proper enggak ya pengemasannya terus data-datanya itu punya citation yang yang cukup jelas enggak ya karena ketika kita berbicara tentang data satu yang sangat-sangat riskan itu adalah citation yang kurang jelas jadi kayak dari mana data ini bersumber itu sering terjadi dan itu kalau kita enggak validate itu bakal bikin backlash lagi ke konten yang kita bikin nanti jadi data credibility ini kalau disatuin ini untuk meningkatkan trust orang ke konten yang mau kita bikin terus yang ketiga gimana cara kita bikin konten berbasis data nah di iPrice di content marketing di tim aku ada lima content creation flow pertama kita content planning terus kita data collection terus kita crafting story terus kita bikin write-ups kita bikin visualizations yang terakhir kita review bareng-bareng apakah si kontennya udah ready to do atau belum nah content planning rumusnya sebenarnya gampang sih cukup simple jadi pertama kita cari tahu dulu topik kita apa gitu terus topiknya udah tahu kita ambil brand elemen yang kita breakdown tadi nah disini nih fungsi brand elemennya jadi kalau kita udah tahu junturungan brand elemen kita kita tinggal cabut aja terus kita pairing dengan topik tapi sometimes kita ada keterbatasan ada tantangan untuk mendapatkan topik-topik yang lagi disenengin orang atau topik-topik yang appealing buat orang banyak gitu mungkin karena kita udah terlalu jenuh dengan content creation jadi kita gak terpikirkan topik-topik yang lain atau mungkin karena kita udah ngelakuin topik yang berulang-ulang jadi terbawa ritmenya untuk ulang lagi topik yang itu lagi itu lagi nah ada satu tip buat nge-refresh gimana pencarian topik nah di content marketing team kita kita sering ngelakuin social listening jadi kita pakai tools beberapa tools yang kayak gini buat nge-capture content atau topik yang lagi di obrolin sama orang misalnya kita buka bahasa umur terus kita cek ini lagi ada apa ya dalam seminggu ini gitu terus kita juga misalnya pergi ke answer the public kita cek biasanya kalau gue ngomongin topik tentang sneakers orang-orang paling banyak nanya tentang apa ya di topik tentang sneakers ini nah di answer the public mereka ngumpulin berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama satu topik yang kita inginkan sama juga mungkin kita juga udah disini mungkin udah familiar sama google trends ya disini google trends ngel kumpulin data tentang hal-hal yang lagi happening baik itu dari news atau dari search queries gitu-gitu buat ditampilin dalam real time disana kita pakai social listening google trends buat capture topik hal yang sama juga exploding topik ketika mungkin kalau ada yang pernah ke website si exploding topik disana mereka nge-display keywords atau brand eh sorry produk-produk yang lagi happening dan mereka juga ngasih lihat ini happening-nya dari kapan sampai kapan gitu jadi kita bisa ngeliat oh kita bisa identify oh produk ini lagi growth nih tapi belum peak ada kemungkinan dia bakal happening dalam beberapa hari ke depan bisa nih dijadiin potensial topik buat konten berbasis data kita gitu terus ada juga google alerts ini biasanya kalau yang pakai google alerts ini pengen tahu paling pertama nih buat topik-topik tertentu misalnya ada topik tentang iphone 13 gitu tapi sekarang kan iphone 13 masih belum rilis jadi masih sedikit topiknya nah pakai google alerts ini kamu bisa nge nge subscribe queries kamu terus nanti once ada sesuatu yang happening tentang topik topik iphone 13 google alerts bakal nge push notifikasi kamu eh ada sesuatu nih di queries yang kemarin lu request ke gue gitu-gitu kata si google alertsnya kurang lebih terus yang terakhir nih social listening dari social media jadi dari twitter misalnya get the trends ini kamu bisa mantau apa sih yang lagi trend topik di negara gue atau apa nih yang lagi isu-isu atau kategori-kategori atau bidang-bidang apa nih yang lagi diobrolin orang dalam mungkin satu jam kebelakang atau 24 jam kebelakang gitu-gitu nah penggunaan social listening tools ini ngebantu buat nge-capture topik kita juga sih jadi kita ketika ada beku di otak buat mikir kita coba cairin dengan bantuan social listening tools ini nah yang kedua prosesnya adalah data collections disini aku kasih tunjuk tiga tipe data yang kita biasa pakai gitu pertama adalah public data ada hidden data ada private data nah apa sih beda ketiganya gitu dari nama public data tentulah paling gampang dilihat gitu karena statusnya adalah public data dan biasanya sources yang masuk ke dalam public data ini adalah yang populer-populer kayak Google Trends atau JSA Marina Badan Pesat Statistik gitu-gitu atau website-website yang nge-aggregate information kayak Pathfinder dia nge-aggregate information tentang hewan yang terlantar kita bisa ngarik data dari sana ada berapa banyak sih hewan terlantar di let's say di Jakarta gitu atau ada berapa banyak porsinya atau presentasenya yang paling banyak hewan terlantar kucing anjing atau rakun gitu atau apa gitu jadi di sana kita bisa mainin data collection terus website-website yang kayak e-commerce yang menggunakan produk katalog juga dikategorisasiin sebagai public data karena kita bisa dapetin informasi tentang spek iPhone di sana kita bisa dapetin informasi tentang harga sepatu Air Jordan di sana kita bisa dapetin informasi tentang harga laptop Dell di sana gitu jadi kayak ada banyak varian informasi yang bisa diambil dari produk katalog di e-commerce atau produk katalog di travel website atau produk katalog di bisnis-bisnis sejenis selanjutnya adalah hidden data sebenarnya si hidden data ini punya similarity dengan public data status mereka sebenarnya public juga cuman karena tidak begitu populer jadi kita mesti sedikit effort buat ngegali buat mencari ini datanya kayak gimana sih karena mungkin secara kasan mata oh gak kelihatan ada data nih padahal sebenarnya ada data di sana terpampang cuman karena bukan sesuatu yang populer kita harus ngegali dulu jadi salah satu contohnya tuh social media kayak yang belakangan semakin populer dipakai tuh hashtag di Spotify di TikTok di Instagram di Twitter atau statistik lagu yang ada di Spotify jadi kayak gitulah data-data yang ada di social media yang bisa kita maksimalkan terus hidden data yang lain tuh adalah PR atau news page dari brand atau perusahaan gitu jadi sometimes perusahaan itu merilis laporan misalnya di laporan tahunan atau laporan kuartal di PR pages mereka atau di news page mereka contohnya kita pengen tahu nih Tencent ini sebenarnya pendapatan mereka berapa sih pada kuartal 2000 kuartal 4 2020 gitu kalau secara kasat mata kita gak tahu kan kita anggap itu sebagai sesuatu yang private karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang confidential tapi ternyata mereka tuh secara rutin ngerilis data-data kayak gitu data tentang pengguna jumlah pengguna mereka data tentang si performance mereka dari kuartal ke kuartal di halaman berita dan halaman PR mereka gitu terus ada juga community data kayak kalau kamu suka main ke website komunitas kredil kego disana mereka dengan jamak nge-share data-data gitu jadi ada data yang emang udah mereka collect secara personal terus mereka bagiin dalam asas kebersamaan gitu untuk diolah lagi dalam semangat semangat kreativitas gitu terus mungkin ada juga data yang mereka collect dari platform lain terus mereka kumpulin terus mereka share di komunitas mereka yang ada di subreddit gitu atau di subkeglo gitu disana kita bisa kayak gali oh ternyata ada data ini nih di community-community kayak gini datanya seakan-akan tersembunyi tapi itu public dan yang terakhir nih kayak manual information kayak survey atau polling yang ini kita harus agak effort buat nge-conduct survey atau polling tapi kita bisa dapetin informasi yang relevan dengan apa yang kita mau gitu yang terakhir adalah private data biasanya private data ini emang limitasinya ke company atau pihak-pihak perseorangan aja gitu kayak google analytics misalnya di iPress google analytics kita gak kita akses ke public gitu terus ada juga biasanya financial data dari perusahaan-perusahaan juga gak dilepas ke public karena mungkin ada faktor-faktor yang bisa berisiko buat kebocoran informasi sama halnya juga dengan human resources data ada informasi personal tentang karyawan jadi gak bisa kita sembarangan share ke orang terus ada juga sales data terus ada funding data juga karena beberapa company juga punya kebijakan yang gak membuka informasi tentang funding mereka gitu tapi private data ini gak selamanya bener-bener private kita bisa tetap dapetin private data dengan satu cara nanti aku share kayak gimana caranya nah sebelumnya dari data collection activity hal yang paling effort adalah mengumpulkan datanya jadi sometimes kita ke BI ke business intelligence kita buat request data bro mau data tentang ini dong gue mau bikin konten A gitu kita nunggu proses dulu dari dia gitu terus sometimes kita juga harus mengumpulin data secara manual karena si BI kita gak punya waktu atau gak punya capacity buat nge-provide data kita terus kalau hal-hal kayak gitu terjadi kita bisa pakai scraper jadi ada extension yang mungkin beberapa dari kalian juga udah tau ada scraper web extension di Google Chrome yang bisa ngebantu kita buat nge-crowl data dari berbagai sumber gitu jadi proses pengerjaan datanya jadi sorry proses pengumpulan datanya jadi lebih cepat gitu tapi kalian juga harus mempertimbangkan terms and conditions jadi ada juga beberapa company yang atau beberapa sources yang punya terms and condition gak mau di scrape datanya walaupun mereka tergolong ke dalam company dalam ranah publik gitu jadi ketika kalian nge-script data menggunakan si web extension ini kalian juga harus nge-consider hal-hal yang kayak gitu terms and condition itu bisa kita lihat di website yang bagian detail biasanya paling bawah atau paling pojok kanan gitu karena kenapa kita harus aware dengan terms and condition ketika kita nge-collect data sometimes data yang udah kita collect udah kita jadiin konten terus udah kita publish udah kita sebar taunya jadi masalah buat kita karena oh ternyata data ini gak semestinya buat diolah nih gak ada gak ada kewenangan dari kita buat mengulang data jadi disana kita juga harus mempertimbangkan faktor yang seperti itu gitu nah tips yang kedua ini yang kayak aku bilang tadi gimana caranya private data tetap berkemungkinan buat kita ambil gitu jadi salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan data provider company let's say kamu mau ngumpulin data tentang human resource di company yang ada di Indonesia gitu tapi karena datanya gak ada data publicnya gak ada jadi kamu cari tahu apa ya data provider company yang berhubungan yang related sama si human resource company human resource topic ini dan ada beberapa kayak link in adalah agregator data untuk company terus ada juga yang namanya kerja dan job street dan segala macam itu dengan melakukan partnership dengan si data provider company itu kamu bisa mengumpulkan human resources data buat si konten kamu gitu nah di halaman ini aku kasih tunjuk beberapa contoh scrapers dan beberapa contoh data providers yang biasa yang pernah kita ajak kerjasama gitu oke nah setelah kita berhasil beres dengan data collection kita mulai nih ngecraft story-nya nah dari data itu kita udah analisis terus next-nya adalah kita map out findings-nya findings-nya apa ya findings yang kita dapat setelah nge kalkulasiin atau ngeanalisis atau ngeproses data gitu terus kita juga harus cari tahu news value atau news worthiness mana aspek news worthiness mana yang paling strong yang paling kuat buat dijadiin pairing dalam story kita jadi ketika kita mengerjain story dan kontennya kita eksekusi terus kita sebar ke orang orang jadi punya atensi yang cukup baik ke kita karena oh ternyata story-nya bagus nih karena aspek findings-nya oke news value-nya juga cukup strong di sana gitu nah setelah itu baru deh kalau kita udah nemuin findings terus kita udah tahu juga dari findings ini aspek news value mana yang mau kita tonjolin dalam bentuk story kita mulai ngelakuin writing visualization atau eksekusi konten dalam tipe-tipe yang disesuaikan dengan keinginan atau disesuaikan dengan kebutuhan website atau kebutuhan tim kamu gitu jadi si data driven content ini gak cuman tentang visualization data driven content ini gak cuman tentang writing gitu si konten berbasis data juga bisa dieksekusi dalam berbagai bentuk yang lain gitu misalnya kamu youtuber dan of course konten yang biasa kamu produce adalah berbentuk video dong gak jarang atau akan aneh rasanya kalau kontennya dalam bentuk press release secara offline atau secara tertulis gitu kamu bisa craft si konten video dalam bentuk berbasis data juga jadi balik lagi tergantung ke kebutuhan tipe konten mana yang akan kamu pilih ini konten-konten yang ada disini adalah tipe konten yang pernah kita lakuin di high price nah setelah proses eksekusi konten selesai kita berada di tahap paling terakhir yaitu reviewing tahap ini walaupun terakhir paling penting karena kita gak pengen ada satu hal kecil yang ngasih efek jelek ke effort kita dari awal jadi disini kita pengen si kontennya ready to go dan pengen si kontennya maksimal ketika udah dilepas ke audience jadi ada tiga hal yang kita lihat ketika nge-review konten pertama adalah nge-correct findings dan data interpretation-nya findings-nya beneran gak udah sesuai dengan analisis data terus interpretasi datanya udah emang sejalan gak jangan-jangan datanya ngomong tentang A interpretasinya tentang Z nah itu yang harus kita identify ketika nge-review terus yang kedua adalah aspek spelling grammar dan technical things yang berhubungan sama write-ups karena kita juga gak pengen ngeliatin kalau konten kita gak diurus dengan maksimal jadi ketika ada write-ups yang salah atau ada typo yang yang ngasih makna jadi beda itu bakal mengurangi kualitas dari si konten kita gitu terus yang terakhir kita nge-check nge-correct si visualization-nya apakah si insight-nya udah bener belum di visualization-nya apakah emang data ini yang pengen kita display di infografiknya atau emang si story kayak gini yang mau kita tunjukin di chart-nya atau di gambar-gambarnya gitu disana kalau semuanya udah oke berarti kita udah ready to go untuk pitch ke media pitch ke target audience dan 100% udah dalam kondisi yang berkualitas gitu nah ini adalah beberapa contoh proofreading tools walaupun prosesnya ada di akhir tapi sometimes nge-review konten itu cukup bikin sakit kepala karena kadang kita udah terlalu sering ngelihat text atau udah terlalu sering bolak-balik angka atau udah terlalu sering nge-revisi visual image mata kita jadi viewer jadi salah satu yang bisa ngebantu kita buat nge-review dan nge-proofread adalah beberapa tools kayak gini ada Grammarly mungkin kalian udah familiar ada EasyBip ada TextFixer dan et cetera dan begitu kontennya jadi berarti proses creation kita udah 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 beres jadi satu tahapan dari aktivitas di content marketing udah berhasil dilaksanakan jadi next stepnya adalah kita nge-distribute ke target audience kita gitu nah selanjutnya di part ini aku bakal ngasih liat beberapa contoh konten-konten berbasis data yang udah pernah kita bikin bersama tim dan disini kayak aku bilang di awal tadi ada sedikit quiz atau tebak-tebakan yang mungkin bisa disertakan sama teman-teman sekalian jadi ketika nanti aku ngasih liat visual mungkin kalian bisa nebak eh ini story-nya tentang apa ya ini topiknya tentang apa ya yang lebih penting lagi ini datanya dari mana ya jadi disana kita coba tebak-tebakan sedikit oke ini pertama tentang disini plus dan beberapa streaming provider yang ada di Indonesia jadi situasinya waktu itu disini plus lagi persiapan mau masuk ke Indonesia di Indonesia disini plus merupakan satu-satunya negara dia setenggara yang masuk yang pertama dibuka sebagai cabang disini plus di Asia Tenggara jadi orang-orang sangat antusias nah disana kita apa ngelihat ada sesuatu yang happening nih ada traction disana apa ya yang lagi dihubungin sama orang-orang jadi kita coba riset oh ternyata salah satu aspeknya itu adalah service disini plus dari service streaming provider based on biaya langganan bulanannya gitu jadi mungkin kamu udah tau jadi kita nge-compare berapa sih ini dengan kita bayarkan harga segini mana yang paling worth it buat dipilih gitu nah disana kita ngeliatin harganya segini terus si konten eksklusifnya ada segini banyak dan turunannya dan turunannya gitu nah topiknya kayak gitu nah yang pengen aku tau kalian bisa gak nebak sumber datanya itu dari mana nah ayo teman-teman menarik nih boleh raise hand guys yang mau nebak nih terus boleh unmute yuk siapa teman-teman wow Anggi silahkan Anggi unmute Anggi halo malam mas Aldo halo mas Anggi kayaknya kalau misalkan ini kita ngebanding-bandingin apa yang pertama yang kalau misalkan kita ngebanding-bandingin biaya subscription setahun pastinya kita dapat-dapat harganya ya dari website-nya masing-masing terus itu kalau yang konten-konten itu juga harusnya sih ada sih dari dari website-nya masing-masing juga ya terus kalau yang tiket bioskop dan segala macam itu kayaknya kita bikin sendiri ya jadi apa dari apa biaya subscription itu terus kita rata-ratain berapa harga tiket terus kita buat itu biar lebih menarik kali ya mas Aldo ya jadi itu primary ya data primer itu mungkin mas iya bener bener banget mas Anggi buat dari harga kita langsung ke masing-masing streaming service provider kita ambil informasi harga official dari mereka bukan harga dari twitter atau harga dari promosi di instagram terus kita pakai external website namanya realgood.com disana website ini adalah aggregator film series gitu-gitu jadi mereka nge-aggregate informasi quantity dari streaming content yang ada di berbagai platform salah satunya di Netflix Amazon Prime dan Disney Plus jadi kita terbantu dengan adanya si website aggregator ini karena kita nggak perlu lagi ngulik secara manual dari masing-masing website ada berapa banyak sih eksklusif content yang ada di Netflix ada berapa banyak sih eksklusif content yang ada di Disney Plus atau Prime Video jadi kita pakai third party sites terus kayak yang Mas Anggi bilang juga dari segi harga tiket kita juga collect manual dari cinema yang ada di Indonesia jadi kita ambil rata-ratanya berapa sih ini harga tiket rata-rata buat nonton di bioskop dan itulah jadinya turunan ke data-data selanjutnya gitu thank you Mas Anggi atas jawabannya nah yang kedua ini adalah topiknya tentang yang kalian tahu perbandingan lagi antara profesi di e-commerce dan profesi di retail fisik yang kita mau capture disini adalah gaji berapa sih sebenarnya perbandingan antara gaji orang yang kerja di retailer dengan gaji orang yang ada di e-commerce gitu dan di sana kita breakdown gaji per jabatan breakdown gak cuman dari e-commerce atau gak cuman dari tipe perusahaan tapi juga dari tipe jabatan gitu nah mungkin ada yang bisa lihat metodologinya tapi mungkin to be fair juga yang mau nebak-nebak apa sih data source yang kita pakai gitu yu yu ayo guys ayo resen lagi siapa nih oke Sanjaya Sanjaya mau unmute gak nih mau di babat abis gak oke silahkan Sanjaya malam Kak Putri Kak Aldo malam malam nanti disitu ada kita bisa cari untuk posisi ini di perusahaan ini itu kira-kira berapa gajinya seperti itu jadi ada cuman aku ingin tanya satu Kak Aldo untuk misalnya untuk yang nomor satu technical architect itu berapa banyak data yang Kak Aldo ambil sehingga menjadi mendapat kesimpulan 75 juta seperti itu Kak oke buat jawabannya benar dari kerja jadi waktu itu kita ambil informasi dari situs company aggregator kerja dan disana kita dapat berbagai estimate gaji di masing-masing jabatannya terus buat ngejawab pertanyaannya yang technical architect itu kita juga ngumpulin apa sih itu namanya rata-rata dari jumlah technical architect yang ada di kerja gitu jadi waktu itu sampel data kita adalah 10 perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia dan disana kita lihat ada berapa banyak technical architect yang ada di 10 perusahaan e-commerce itu disana kita rata-ratain oh ternyata akhirnya dapatlah kita estimationnya sekitar 75 juta wow ini pesertanya pada pintar-pintar banget nih semuanya Kak Aldo tadi pada tempat jawabnya Kak Aldo ada quiz lagi kita ada quiz lagi ada dua lagi siap ini pada siap boleh Kak lanjut oke ini yang ketiga topiknya tentang Champions League top score yang paling apa sepatu yang paling produktif di Champions League ini waktu itu kita capture topiknya ketika final Champions League tahun 2018 apa ya atau 2019 gitu waktu itu ya 2018 dan 2019 itu lagi happening banget karena kalau gak salah waktu itu ada klub yang yang emang raksasa terus kita coba main join the bandwagon disana kita kasih konten tentang yang berhubungan sama sepak bola bisa 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 jalan gak ya data driven kontennya gitu nah akhirnya kita kumpulin konten eh kita kumpulin dari beberapa sumber data yaitu kita cari ini top score siapa masing-masing sepatunya pakai apa terus brandnya apa nah pertanyaannya sumber datanya ini dari mana kira-kira nah yuk nih teman-teman siapa lagi yang mau resen nih yuk oke oke jawab di chatbox juga boleh loh kalau lagi pada away misalnya atau lagi pada lagi di luar oke anggi lagi ya boleh kita kasih kesempatan anggi lagi silahkan anggi kan namanya juga tembak-tembakannya iya bener menarik sih ini ketanyaannya mungkin kalau saya sih kepikirannya ada dua yang pertama dari dari si apa brand itu sendiri bisa itu dari brand atau PR-nya kayak gitu-gitu atau yang kedua dari Twitter kali ya atau dari berita kali ya tapi gak tahu juga apa ada yang nge-cover itu mungkin terima kasih oke anggi thank you anggi wow gimana nih kaldo tebakannya anggi nih kak ya hampir hampir mendekati jadi karena kita ngomongin top score otomatis kita langsung ke website si penyelenggara turnamennya yang official jadi disana kita bisa dapat data yang valid gitu kita megang credential data disana terus kita juga waktu itu dapet website namanya football boot database jadi si football boot database ini semacam agregator khusus sepatu sepak bola gitu jadi mereka ngumpulin informasi dari sepatu apa yang dipakai sama pemain-pemain dunia gitu nah disana dengan adanya database itu kita filter oh dari semua liga yang ada di dunia ini kita fokus ke kompetisi ini aja gitu dan kita fokus ke top players yang ada di list ini aja gitu disana kita collect oh ternyata sepatunya si pemain A sepatunya ini pemain B sepatunya ini pemain C sepatunya ini nah setelah dapet informasi tentang sepatu dan brand sepatu dan model sepatunya kita akhirnya bisa gak di diversify gak cuman brand doang nih ternyata rupanya bisa kita capture juga tentang model sepatunya jadi disana kita gak hanya compare atau bikin ranking pemain dengan sepatu yang paling produktif kita juga bisa ngeliatin ternyata di kompetisi periode itu sepatu produk Nike paling banyak mencetak gol paling banyak dipakai buat bikin gol ke gawang lawan gitu nah itu sih yang waktu itu kita proses konten kita terima kasih mas Anggi jawabannya yang terakhir nih tentang iPhone kita waktu oke quiz terakhir nih boleh kak dijelasin lagi kak iPhone 11 lagi happening kening banget orang-orang pengen tahu harganya berapa terus itu informasi pertama yang mereka pengen tahu terus yang kedua informasi yang mereka ingin tahu juga ini iPhone 11 kapan ya bakal turun harganya gitu jadi biar mereka ada kesempatan buat beli HP dengan harga yang lebih murah gitu nah kita akhirnya coba bikin berdasarkan historical data terus kita predik kapan nih iPhone 11 kira-kira bakal turun based on pattern yang ada di iPhone-iPhone sebelumnya gitu oke jadi di quiz terakhir ini kira-kira apa ya sumber data yang kita pakai yo guys siapa nih wah ada Tama ya silahkan Tama unmute iya mau coba mungkin dari ini kan iPhone itu jual di e-commerce nah iPrice kan agregator ya harusnya sih punya datanya historical semuanya terus fluktuatif penurunannya ya tinggal dianalisis aja dari tahun ke tahun berapa harganya gitu mas mantap terima kasih mas Tama bener jadi salah satunya adalah kita pakai internal data yang ada di iPrice karena kita agregator jadi kita punya data yang cukup cukup kredibel lah buat dijadikan patokan tapi selain itu kita juga pakai kombinasi dari data di Apple-nya langsung jadi waktu itu kita coba cari tahu secara precisely berapa sih harga Apple iPhone 7 ketika pertama kali diuncurin jadi kita coba cari tahu harga waktu itu berapa ya nah karena biasanya si iPhone ini kalau produk baru muncul produk lama itu kegusur kan gak ada di display lagi di website mereka jadi kita pakai Wayback Machines ini adalah website yang yang nge-record activity sejumlah situs gitu jadi mereka nge-record historical activity di let's say di Apple gitu jadi kita bisa nge-track oh tahun 2016 Apple iPhone 7 rilis bulan Oktober kita coba cek tahun ke tahun 2016 itu pakai Wayback Machine waktu itu mereka pertama kali nge-displaynya itu harganya berapa ya hal yang sama kita lakukan ke iPhone 8 iPhone 10 dan iPhone iPhone 8 dan iPhone 10 karena waktu itu iPhone XS masih ada di display Apple.com jadi kita pakai bantuan Wayback Machine waktu itu nambil data yang kredibel buat model-model lama habis itu tinggal kita cari patternnya kita analisis kita kalkulasin terus dari pattern yang terjadi di 4 iPhone sebelumnya kita coba ke iPhone 11 istilahnya kayak gitulah keluar angkanya kapan setelah beberapa setelah beberapa bulan sih dia bakal turun kurang lebih kayak gitu karena kayaknya udah slide terakhir nih mungkin bisa ada yang lanjutin buat bertanya mungkin dibuka sesi pertanyaannya putrinya kayaknya hilang deh Masangdo awal tadi sempat prinsia Mbak Putri halo guys sorry guys masalah internet teman-teman thank you guys kalian nyariin aku ya sorry-sori teman-teman udah masuk DNA ya teman-teman ya oke siap kalau aku boleh share screen silahkan ada yang mau tanya nih kayaknya Lukas ya boleh boleh Lukas dulu deh siap Lukas silahkan Amir Lukas sebelum kita G&A ya teman-teman mas Aldo saya mau nanya dong mas yang tadi yang naiki itu kan sebenarnya datanya benar maksudnya golnya benar sepatu yang dipakainya juga benar tapi itu bukannya menggiring opini ya maksudnya kan sebenarnya gol itu ya kemampuan si pemainnya bukan sepatunya gitu kita jadi menggiring opini orang untuk beli brand maksudnya kita konten marketing dengan cara maksudnya gimana ya bujuk orang beli tapi ibaratnya nyari-nyari fakta aja gitu berarti itu memang yang dilakukan oleh konten marketing seperti itu ya bukan seperti itu sih jadi kita juga nge-klarify itu di metodologi kan jadi ketika kita nge-measure si konten ini eh sorry si sepatu ini bukan berarti sepatunya itu punya kapabilitas buat meningkatin kemampuan orang gitu tapi kita ambil fakta si players ini karena dia emang menggunakan sepatu Nike atau sepatu brand tertentu dia statistik menggolkannya sebanyak itu gitu jadi kita bukan lebih bukan bukan lebih ke menggiring opini sih jadi cuman ngasih data atau fakta sebatas statistik itu aja tapi ini boleh tau gak mas ketika bikin konten ini memang tujuannya itu apakah memang ada pesanan dari brand tertentu itu maksudnya untuk itu kita di konten marketing kebetulan emang bebas sih jadi karena kita ngeliat hype topik kayak gini jadi kita punya fleksibilitas buat nge drive oh topik ini lagi happening nih kita coba capture dengan cara kayak ginilah jadi itu bukan ketika ada pesanan dari si brand-brand tertentu oke mas thank you thank you Lukas pertanyaannya oke teman-teman kita masuk ke pertanyaan yang ada di slido wow ini ada satu pertanyaan nih kak Aldo yang di like-nya banyak gitu nah dari tanpa nama tanpa nama nih oke dia tanya nih kak kenapa topik konten marketing tidak berasal dari keyword yang search volume-nya tinggi ya kak oke sebenarnya keyword yang search volume-nya tinggi itu jadi salah satu pertimbangan hanya saja ketika kita membicarakan apa yang jadi pertanyaan orang belum tentu yang dicari itu paling bener jawabannya gitu jadi kayak orang sekarang di Google Trends oh lagi banyak nih nyari sepatu gitu tapi ternyata sekarang sepatu lagi banyak dicari itu hanya karena ada brand yang misalnya lagi promo sepatu jor-joran jadi di Google Search atau di Keyword Planner itu search volume-nya tinggi gitu jadi hal-hal yang kayak gitu apa apa sih itu namanya lifetime-nya lifespan-nya itu jadi sebentar doang gitu jadi ketika kita bikin konten kita mengandalkan lifespan yang pendek doang susah gitu jadi kita coba apa nih yang bener-bener diinginkan oleh audiens kita tapi tapi kak pernah ada gak sih kak kakak buat konten yang dari keyword search volume-nya tinggi pernah kita pernah bikin tentang kalau aku gak salah itu tentang tanaman hias tanaman hias ya tanaman hias terpopuler gitu terus tanah apa lagi sepeda sepeda yang paling banyak dicari ketika periode misalnya periode lockdown gitu cuman itu efeknya atau impact-nya sebentar doang gitu jadi kayak cuman happening-nya 2-3 hari habis itu konten yang kita bikin gak bisa berkesinambungan lagi oke 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 menarik kak menarik nah ini pertanyaan kedua nih kak dari Aris nah Aris mau unmute bisa langsung tanya Aris adakah Arisnya ada oke silahkan Aris iya ini saya mau tanya kalau misalkan kita nih cari data itu kita untuk ngecek validitas datanya gimana ya apakah semua data yang dikeluarin sama nama-nama besar itu mesti valid atau gimana atau kita perlu cek lagi untuk tingkat biasnya atau apanya gitu oke mas Aris kalau pertanyaan kayak gini kita tetap ngelakuin validasi internal gitu gimana caranya kita kerjasama atau mungkin kita dapat informasi data dari Gojek gitu kalau ternyata mereka punya monthly active user-nya sekian-sekian-sekian gitu ketika kita mau pakai data kayak gitu kita coba validasi lagi apakah ini hanya claim aja atau emang real number-nya kayak gitu dengan cara coba cari data provider yang lain gitu jadi kita enggak ngelakuin proses yang langsung dapat data terus kita jadiin konten enggak kita coba validasi lagi pertama itu biar kita tahu ada salahnya dimana terus yang kedua kita juga bisa nge-identify ini datanya emang benar-benar bisa dipercaya apa enggak gitu gimana Mas Aris udah oke Aris oke thank you oke siap Aris nah Kak untuk pertanyaan yang ketiga kita tadi kita urutin yang ini ya guys yang oke siap Aris jadi kita urutin yang like-nya paling banyak kayak gitu karena ini pasti banyak teman-teman yang pengen tahu apa namanya jawabannya gitu dan ini juga relate gitu nah yang ketiga yang ini ini Kak berapa lama sepengalaman Kak Aldo untuk ngebangun data-driven content marketing itu menjadi channel marketing yang bisa menopang traffic bahkan sales kalau untuk traffic karena kan kalau data ini soalnya kan ya organik soalnya kan Kak kayak gitu kalau untuk traffic atau sales si data-driven content di dalam praktiknya content marketing masih belum jadi suatu yang major ya masih belum jadi suatu yang goal utama kita buat traffic atau buat sales goal utama kita adalah tetap ke link building strategy jadi mungkin kita tetap bisa dapetin traffic cuman tergantung lagi ke apa continuity kita ngebild si page atau kita bikin halaman khusus tentang konten-konten berbasis data yang emang berpotensi buat dijadikan traffic tapi di dalam praktisnya content marketing untuk sales atau untuk sumber traffic kita masih beda ranahnya jadi ranah kita ini lebih ke link building strategy gitu oke sip cukup clear sih ininya jawaban kaldu nah ini oke votingnya naik nih winnie boleh unmute min untuk tanya pertanyaannya win oke sip thank you kak sempat tanya kak mau tanya jadi tadi di newsworthy elements ada enam nah untuk kita bikin satu konten apakah harus ada enam enamnya atau ada cukup berapa elemen aja dalam satu konten itu oke kaldu thank you tadi aku sempat mention ini juga sih gak mesti semua elemen yang ada di newsworthiness ini kita pake kita di content marketing practice yang ada di IFRx kita pake salah satu newsworthy elements yang paling strong aja gitu karena sometimes kita gak bisa maksain topik A buat dapet mengkomodir semua newsworthy elemen dalam satu konten asal kita ada satu yang strong itu udah jadi selling point utama kita oke cukup klirin jadi bahkan gak tiga satu tapi itu kuat itu udah oke win kayak gitu win oke thank you kak oke siap oke kak nah ini pertanyaan selanjutnya ini kak ini yang ingin jadi praktisi nih praktisinya content marketing nih kak jadi dia tanya adalah gimana mindset seperti apa sih kak yang harus dimiliki agar bisa jadi data driven content writers serta apa do and don't nya kalau prakteknya kalau kita ngejalanin data driven content oke kalau gue jawab pertanyaan ini mindset utamanya lebih ke open minded sih jadi sometimes kita punya topik atau ide yang beda di awal terus ketika kita melihat proses pengolahan datanya terus proses analisisnya wah kok ternyata kalau storynya dijadiin kayak gini jadi lebih bagus ya kok ternyata storynya diubah kayak gini bakal lebih potensial buat dapetin attention dari target audience gitu jadi yang kayak gitu sih flexibility dan open minded ketika kita berhadapan dengan data gitu sometimes ketika kita melihat data A hipotesis kita bakal salah diakhir gitu awalnya kita ngira oh gue mau bikin konten soal women's day karena gue lihat si hipotesis gue si perusahaan-perusahaan e-commerce atau digital ekonomi di Indonesia tuh masih dikit orang-orang yang dari genre perempuannya gitu tapi ternyata setelah dapat data kita melihat oh ternyata gak jauh beda ya sekarang udah lumayan balance ya jadi hal-hal kayak gitu yang bisa kita persiapin gitu kalau yang kayak gini kalau misalnya kan tadi ada yang ini ya Kak di akhirnya itu kan dia ada harus nge-review kan Kak berarti termasuk ini juga gak sih dia ada mindset yang oh kerjaan dia tuh harus detail harus terstruktur gitu juga gak sih Kak iya itu juga oke ada tambahan juga ya berarti ya untuk detail dan juga terstruktur gitu ya Kak ya oke ini Kak yang nextnya pertanyaannya adalah ini nih bedanya content marketing dengan content creator apa ya Kak ya ini jadi salah satu bahasan yang cukup sering lumrah sih jadi apa sih content marketing apa sih content creator gitu kalau dari segi rolenya kalau content creator hanya ketika kontennya beres rolenya udah lengkap rolenya udah beres juga gitu tapi kalau content marketing konten itu beres itu baru setengah jalan gitu jadi setelah konten beres ada lagi proses dimana kita nge-distribute konten ke target audience yang udah kita plan yang udah kita plan di awal gitu jadi let's say kita udah bikin konten tentang woman's day kita udah bikin tentang diversity di e-commerce company kontennya udah beres content creator tugasnya udah selesai disana tapi kalau content marketing tugasnya juga harus nge-pitch ke media atau nge-pitch ke website-website atau platform-platform yang menurut kita potensial buat dijadikan backlink gitu oke cukup clear ininya jawabannya nah ini ada yang naik rating ini kita kayak lagi election gitu ya guys naik rating nah ini nih kak on page konten SEO itu sama gak sih kak sama kayak konten marketing kalau on page itu setahu aku lebih ke yang konten yang ada di pagenya jadi kayak on page SEO itu ketika kamu masuk ke website e-commerce gitu masuk ke Bukalapak masuk ke Lazada Shopee Tokopedia disana bagian on page SEO nya tapi kalau SEO buat konten marketing ada berbagai hal lagi kayak link building strategi yang tadi kita fokusin di iPrice jadi itu bukan sama ya kak dengan konten marketing hal yang berbeda ya berbeda berbeda walaupun sama-sama search hampir mungkin hampir-hampir sama ya dikit tapi sebenarnya gak beda beda tapi gak sama gitu oke oke kak nah ini ada yang minta tips gimana sih kak calonnya nentuin news value mana yang sesuai dengan data konten yang mau kita buat ini sempat sering-sering sih jadi jadi situasi dimana kita punya data apa terus kita bingung news value-nya kayak gimana satu tips yang bisa aku kasih adalah ngelihat data yang kita olah ini analisisnya condong ke arah mana gitu jadi dari news value-nya kan kita tahu ada proximity ada timeliness ada impact ada tiga yang lainnya gitu jadi let's say kita nge-collect data tentang si e-wallet di Indonesia gitu terus kita udah tahu findings-nya kayak gimana ternyata e-wallet di Indonesia ini masih sedikit pertumbuhannya gitu terus kita lihat apa ya yang jadi sangat-sangat dekat dengan dengan apa dengan findings yang e-wallet ini masih dikit gitu terus kita lihat di news value oh ternyata impact impact adalah yang paling dekat dengan si findings e-wallet ini karena apa karena e-wallet-nya masih sedikit terus impact-nya ke masyarakat kayak gimana gitu sekadangkan di masyarakat unbanking user itu masih banyak gitu jadi kalau e-wallet-nya masih sedikit gimana cara nge-komodir unbanking community ini gitu jadi disana kita lihat mana yang paling dekat gitu ini nyambung nih kak sama pertanyaan berikutnya jadi kalau kita mau ngebuat konten tapi itu kayak kita ngebuat ulang lah recreate lagi konten yang udah ada itu itu sebenarnya legal gak sih kalau dalam dunia konten marketing itu kak itu legal sih to be fair kita sering ngelakuin juga kita istilahnya itu nge-recycle konten jadi kita punya konten di tahun 2017 yang ngomongin tentang misalnya ngomongin tentang data e-commerce yang dapat funding tapi di tahun 2018 kita gak nge-update konten kayak gitu di tahun 2019 kita juga gak nge-update konten kayak gitu apa turning point-nya di tahun 2020 dan 2021 funding e-commerce itu lagi menjamur-menjamurnya jadi kita recycle lagi konten yang pernah kita bikin existing konten itu kita perbaharui lagi angle-nya sorry kita perbaharui lagi datanya kita update lagi findings-nya kayak gimana mungkin di awal kita hanya punya findings oh ternyata si pendanaan di e-commerce baru sebatas satu atau dua unicorn gitu di tahun 2020 dan 2021 ternyata udah ada 10 unicorn gitu-gitu jadi itu sah-sah aja kalau kita mau recycle lagi konten yang existing dengan tetap sebutin sumburnya gitu ya atau di dalam konten itu ada pernah kita tulis gini gak sih kita recycle terus kita ada editan atau apa gitu oh oke konten diperbarui gitu ya oke nah ini next-nya apakah ada tips dalam memilih data kalau kita untuk membuat konten kayak gitu jadi terkadang kan ada data yang memang cukup banyak dan jadi bingung jadi kalau datanya banyak nih kak gimana sih kita milihnya dari data yang banyak itu oh oke data yang ini kita pilih buat untuk konten kita kayak gitu pertama kita tentuin dulu goal kita ini buat pakai datanya yang kayak gimana gitu let's say kita nyari perusahaan yang punya apa tadi kayak perbandingan perusahaan retail dengan perusahaan e-commerce dari segi based on salary gitu kita punya banyak data ada data tentang geografis ada data tentang apa background pendidikan ada data tentang gender ada data tentang domisili tempat tinggal ada demografis gitu-gitu terus kita cek lagi ini sebenarnya yang paling fokus ke goal utama kita which is kita mau compare gaji si perusahaan retail dengan perusahaan e-commerce mana yang paling relevan nih datanya akhirnya kita melihat oh ternyata yang paling relevan datanya fokus ke gaji aja gitu dengan tambahannya adalah kita nambah konteks disana which is jabatan-jabatan dari masing-masing perusahaan e-commerce dan perusahaan retailer gitu jadi kalau kebanyakan data kita balik lagi ke goal utama kita nih sebenarnya apa nih gitu biasanya goal utama kita kan cuman satu atau dua dua poin gitu oke thank you kaldo nah kayaknya jawaban yang ini apakah company atau industri yang cocok ini tadi kayaknya dijawab di awal nih teman-teman yang tadi sih itu bisa yang penting semuanya dimulai dari mapping dulu ya kontennya seperti apa ini sih paling gak last question kalau nanti waktunya cukup kita udah bisa tambah tapi ini kita coba lihat nah bagaimana menurutkan apakah sebuah konten berhasil dalam melaksanakan link building strateginya tergantung matrix yang kita pakai ya jadi buat link building otomatis yang kita cari adalah backlink jadi ketika kita berhasil datengin backlink dari konten yang kita bikin itu berarti kita equally sukses gitu ini akan lebih sukses kalau ternyata kita bisa bikin banyak backlink datang ke kita dengan hanya bermodalkan mungkin satu konten gitu jadi bukan dari kuantiti kontennya tapi dari kuantiti backlinknya yang kita measure gitu sih jadi jadi kerjaan kita bukan satu konten sama dengan satu backlink tapi idealnya secara efektifnya adalah secara smartnya kerjaan kita satu konten itu bisa datengin lebih dari satu backlink bahkan mungkin bisa lebih dari dua digit backlink gitu oke wow wow menaik banget ini luar biasa sih kaldo ini semua pertanyaan sudah dijawab aku cek sudah dijawab semua untuk malam ini tapi aku yakin beberapa teman-teman bisa jadi di kedepannya atau yang hari ini ada yang belum mungkin tadi dijawab yang aninimus ini belum kejawab banget kalau misalnya teman-teman mau reach out kakak lewat linkedin oke gak kak untuk pertemanan sama kakak ya aku terbuka banget kita membangun jejaring pertemanan di linkedin berbagi informasi knowledge aku sangat menunggu momen-momen kayak gitu jadi kalau ada pertanyaan yang jawabannya masih belum dirasa perfect atau pertanyaan yang jawabannya masih kayak berasa nanggung kita bisa diskusi lebih lanjut oke nanti kalau boleh bagi-bagi tips kayak gimana sih jadi content marketing yang data driven kayak kaldo gitu boleh juga ya kak atau mungkin ya ada referensi mungkin dari kaldo untuk ada ya opportunity kayak gitu boleh juga ya kak kalau kayak gitu ya kak boleh banget boleh banget nah guys silahkan guys serbu linkedinnya kaldo kalian add kaldo nya udah open dan say hi ke kaldo dan nanti ke depan kita gak tau ada opportunity apa sama kaldo kayak gitu nah kayaknya waktu kita udah di pehujung waktu teman-teman nah aku minta tolong sama teman-teman jangan lupa guys isi feedback form nya so kalian kasih input ke kaldo apa yang butuh di improve kayak gitu dan untuk sesi malam ini gitu kan dan topiknya juga apapun yang memang apa namanya bisa ngebuat SS kita kedepannya lebih oke lagi nih teman-teman oke kaldo kaldo punya last question sebelum kita tutup sesinya kaldo untuk teman-teman yang disini last question aku rasa cukup sih last jelas statement sorry oh ya kalau dari statement menurut aku kalau aspek data dalam bikin konten itu luas banget jadi kayak tadi yang aku bilang ketika ada data publik yang sebenarnya publik tapi hidden gitu jadi salah satu tantangan yang tersendiri buat dicari tau jadi ketika kita wah ternyata ada data kayak gini nih dan itu silahkan buat digunain itu sangat apa ya sangat spark joy gitu ketika kita emang punya interest di aspek data driven content oke nice nice oke teman-teman thank you banget kaldo waktunya sharingnya persiapan materinya dan ini oke gak kak kalau materinya di share ke teman-teman boleh oke so teman-teman nanti kita akan update materinya kaldo jadi teman-teman bisa dapat materinya ya oke guys itu aja thank you banget see you again di SS berikutnya teman-teman selamat malam semuanya bye bye-bye ciao-ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati